Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya sahabat pintar semoga sahabat pintar semua dalam keadaan sehat walafiat tidak kekurangan sedikit pun dan senantiasa sukses dalam karirnya sahabat pintar semuanya biasanya kita untuk mengedit sebuah foto kita selalu menggunakan aplikasi-aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk mengedit foto supaya foto menjadi lebih menarik tentunya namun kali ini sahabat pintar semua saya ingin mencoba memberikan tutorial merubah tampilan foto tetapi dengan aplikasi yang mungkin selama ini tidak dipakai di dalam peneditan foto kita akan membahasnya merubah tampilan foto atau memberi efek foto dengan program aplikasi microsoft powerpoint nah contohnya seperti ini ini foto awal kita akan ubah menjadi bentuknya seperti ini kemudian ini ada gambar kita akan ubah tampilannya menjadi seperti ini kemudian yang ketiga ada gambar juga dan ini kita akan ubah bentuknya menjadi seperti ini nah semua ini bisa kita lakukan hanya dengan program aplikasi microsoft powerpoint baik kita mulai saja cara pembuatannya pertama-tama kita ambil program aplikasinya microsoft powerpoint untuk disini saya menggunakan powerpoint 2016 kita pilih blank presentation nah ini kita buang saja kita pakai tampilan set yang kosong nah untuk membuat yang pertama kita pilih menu insert kemudian kita pilih tab illustration pilih set nah kita pakai atau kita ambil star and banner kita gunakan yang poin pertama kita klik kemudian kita drag di slide nah ini sudah tampil set yang pertama dan ini kita copy menjadi banyak kemudian kita susun sesuai dengan selera kita kita copy susun terus sampai dirasa sudah cukup kita anggap segini cukup ini kita blok semuanya ini tangannya sudah terblok semua kalau kita geser semuanya ikut setelah kita blok semuanya kita ambil menu format kemudian di tab insert set ini ada yang namanya matchy set ini kita klik kita pilih union nah semuanya sudah tergabung menjadi satu kesatuan kita klik kanan kemudian pilih format set kita aktifkan filmnya kita pilih feature or texture fill kita ambil foto kita kita klik insert ini kita pilih work of flame kita cari foto disini disini akan saya coba kita menggunakan foto kita menggunakan foto kita kita klik insert nah sudah jadi foto kita memiliki efek tajam lancip-lancip ini yang pertama kita masuk yang jenis tampilan yang kedua jenis tampilan yang kedua kita juga pasti memanfaatkan menu insert kemudian kita pilih tab list fashion kemudian kita pilih set nah untuk yang kedua ini kita menggunakan yang berbentuk awan atau cloud kita berbentuk awan atau cloud disini ada basic basic set disini ada cloud kita klik sama kita draft kemudian kita perbanyak kita copy kita susun oke nah kita sudah dirasa sudah cukup ini kita blok semuanya kita coba nah ini tandanya belum terblok semua masih ada yang tertinggal kita ulangi bloknya oke kemudian klik menu format sama masih dengan insert shape kemudian merge shape kemudian pilih union baru kita klik kanan kemudian kita pilih format shape fillnya kita pilih picture or texture nah foto ini kita ubah kita cari foto yang lain walk offline disini saya coba tampilkan klt um kita pilih print sudah jadi tampilan pertama ini hasil dari shape tapi yang lancip kemudian ini yang berbentuk awan clock dan yang ketiga foto yang seolah-olah hobi nah ini kita manfaatkan dengan menggunakan insert kemudian kita pilih work art kita pilih salah satu nah kita pilih menggunakan cetakannya dengan huruf ini saya pakai huruf X ini kemudian ukurannya kita tinggikan biar besar nah setelah seperti ini ini kita copy sebanyak mungkin juga kita copy nanti nanti dirasa cukup terus kita copy kalau untuk mempercepat copy nya bisa menggunakan ctrl D ctrl D nanti akan cepat untuk copy namun susunannya harus kita unsur kita susun ulang kita atal di atas kemudian kita putar supaya ada efek sobek sobek oke kita besok sedikit oke kita copy lagi oke terasa sudah cukup ini kita block sama semuanya nah ini semuanya tergabung kita pilih format kemudian ini kemudian klik kemudian kita pilih picture kita cari gambarnya block line kita coba cari gambar yang lain ini bisa saja klik insert nah sekarang posisi fotonya atau gambarnya terbalik ini bisa saja kita putar menggunakan icon icon ini namun susunan susunan sobek-sobek ini juga akan terputar nah supaya susunannya tetap seperti ini tapi fotonya saja yang hanya terputar nah di bawah sini di format feature nya disini ada rotative width shape ini kita klik kita hilangkan tanjakan siklisnya nah secara otomatis foto kita sudah tegak nah ini background putih yang di belakang slide nya bisa kita ubah dengan click fil nya kita ganti sesuai dengan warna sesukaan kita atau warna yang dianggap sesuai oke nah ini bisa kita beri efek untuk bordernya ini bisa kita berikan efek seperti ini kasih warna ukuran juga bisa kita ubah untuk bordernya tergantung selera kita kalau memang tidak perlu diberikan efek kita pilih no outline kemudian disini tidak bisa kita berikan efek kita bisa berikan glow ini glow nya kalau memang tidak ini juga ini bisa kita hilangkan saja nah demikian tutorial kita kali ini cara memberikan efek yang menarik pada gambar atau foto dengan menggunakan aplikasi office powerpoint nah disini nanti ini juga bisa untuk memperindah slide kita yang kita tampilkan untuk itu selamat mencoba mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua jangan lupa like subscribe komen and share assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati